Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 tahun digelar di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pada momentum ini, wakil wali kota bahasan mengajak generasi muda ikut berkontribusi membangun daerah. Generasi muda juga diharapkan bisa memberikan ide-ide kreatif serta terus bergerak dan berkarya. Bahasan menilai tantangan terbesar yang akan dihadapi saat ini adalah pengaruh dari dunia digital. Selain mengubarkan semangat persatuan dan kesatuan, kolaborasi antargenerasi juga harus semakin ditingkatkan. Yang terkait Hari Sumpah Pemuda ini kami di kota Pontianak tentu di momentum Hari Sumpah Pemuda ini di mana pada tahun ini kita melaksanakan pembacara atau hakin mengenai Hari Sumpah Pemuda itu harapan kami kepada para pemuda di kota Pontianak untuk terus bersemangat, terus berapa namanya, memunculkan ide-ide kreatif daripada para pemuda itu bagaimana menurutkan sumbangsi bahwa Hari Sumpah Pemuda ini menjadi pendorong atau motivasi bagi anak muda untuk berkarya, untuk memberikan kontribusi terhadap kemungkinan gomba gunung. Terima kasih telah menonton!